Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Di part yang keempat ini teman-teman Permainan catur terbaik dari Faida Record Dimenangkan oleh hitam Di part yang pertama ini Jose Raul Capablanca Pegang buah putih Dan Alexander Zenevsky Pegang buah hitam Di Moskow pada tahun 1925 Dimulai dari E4 C5 dijawab oleh Hitam dan kuda C3 Kuda C6 G3 G6 Dan gajah G2 Gajah G7 Pembukaan Cecilia varian Fianceto ini dimulai teman-teman Kuda GKE2 D6 D3 Kuda F6 Dan rokade dari kedua pemain H3 A6 Gajah TI3 Gajah ke D7 Dan menteri ke D2 Persiapan untuk diadu nantinya Benteng ke E8 Dan kuda D1 Benteng C8 C3 Dibalas dengan menteri ke A5 G4 Benteng E ke D8 Dan F4 Gajah ke D3 Dari kapab belangka Mulai serangan Dari Arah sayap raja terlebih dahulu Teman-teman Gajah ke E8 Dan G5 Kuda D7 F5 B5 Dan kuda ke F4 Total dari serangan kapab belangka Susah untuk dibendung Tapi dijawab B4 oleh Hitam Artinya mengabaikan serangan Yang di sayap raja F6 Dan disini Gajah ke F8 Kuda F2 Pion kali pion Dan pion kali pion E6 H4 Benteng ke B8 H5 Tentu disini Sekilas dari Hitam Teman-teman Yang dipegang oleh Alexander Zenevsky Seperti terdesak Benteng ke B6 Perlahan-lahan desakan itu Mulai Kelihatan teman-teman Setelah Pion kali pion disini Pion kali pion Kuda ke D1 Dan kuda ke E5 Dilanjutkan dengan Menteri ke F2 Kuda G4 Menteri ke H4 Dibalas dengan Kuda Sik ke E5 Untuk menjaga kuda tersebut D4 Disini Kuda Memukul Gajah Teman-teman Kuda kali Kuda dilanjutkan dengan Menteri memukul Pion Disini Jika kuda dipukul Tentu hanya terjadi Pertukaran Langkah partai Betul-betul dipukul Teman-teman Dan dipukul Sekaligus cek Raja G1 Dan Pion kali pion Sekaligus Mengancam kuda Dari kapa belangkah Ragu-ragu Ingin membuang Kuda ini Teman-teman Dia memilih Untuk Benteng ke F3 Terlebih dahulu Artinya Ingin disusun Sekaligus disini Ada ancaman Menteri Pion kali pion Perhatikan Kalau dari Kapa belangkah Ini Memukul menteri Tentu Tidak jadi Untuk tekanannya Tapi dari hitam Memang mengorbankan Menteri Daripada Benteng ini Nanti Di H3 Tidak bisa dibendung Teman-teman Akhirnya diterima Oleh kapa belangkah Dipukul benteng oleh pion Dan menteri Ke1 Sedikit seru Dari langkah ini Teman-teman Datang benteng ke B2 Membiarkan pion itu Diambil Dilanjutkan dengan Menteri memukul Pion Benteng D2 Dengan ancaman Gajah terangnya Gajah ke F3 disini Simpat A3 Gajah ke D6 Langkah disini Pelan-pelan terurai Teman-teman Yang meharuskan Pada akhirnya Nanti kalah Dari kapal belangkah tersebut Menteri ke A7 Dia mengabaikan Arah serangan dari Hitam ini Karena mungkin dilihat Masih Jauh dari jantung Tapi disini Setelah Langkah C3 Teman-teman Ternyata dari kapal belangkah Menyerah Baik Kita analisa sejenak Kenapa dia menyerah Di posisi ini teman-teman Tujuan dari Langkah menteri Ke A7 ini Tentu dia ingin Mengepin A8 Untuk mengambil gajah Tapi jika itu dilakukan Maka Tentu di cek terlebih dahulu Dan setelah Raja G1 Cek oleh gajah Dilanjutkan dengan F1 Disini Tentu didekati Tidak bisa diambil juga gajah terang dari hitam Kalaupun ini E5 teman-teman Mengunci langkah Untuk disiapkan Oleh Putih Dengan mengepin Gajah terangnya Maka akan datang Benteng cek terlebih dahulu Dan setelah E1 Gajah ke E3 Boleh disini dipin Tapi ancamannya Tentu cek Ketika menteri ke E4 Akan datang cek Tentu disini Masih bisa bertahan Tapi setelah D1 teman-teman Akan dipukul Terlebih dahulu Dan disini Menteri tentu Memukul Benteng Datang Cek Luar biasa Teman-teman Makanya dari kapal belangka Di posisi C3 Dengan langkah sederhana Menyerah Kita lanjut Ke partai berikutnya Di partai yang kedua ini Teman-teman Putih dimainkan oleh Alexander Hoffman Dan hitam Dimainkan oleh Alexander Petrov Di Warsawa pada tahun 1825 Dimulai dari E4 E5 Dan kuda F3 Kuda C6 Gajah C4 Gajah C5 Pembukaan Italia Dimulai C3 Kuda F6 Dan D4 Diterima Setelah dipukulin Teman-teman Ternyata dari Putih Bukan memukul Pion Melainkan mendorong Ke E5 Sekaligus Mengecam kuda Kuda K4 Bisa dicoba Ini teman-teman Teknik sederhana Yang memang Sangat jitu Gajah ke D5 Disini Untuk mengusir kuda Dan ternyata Kuda memang Disiapkan Untuk dibuang Ke F2 Jika disini Langkah brutal Yang biasa Teman-teman Lihat Di permainan Partai nyata Gajah memukul F7 Maka akan Berakhir Seperti ini Kuda Cek Misalnya Raja K8 Dipukul oleh Raja Akan datang Cek Dan setelah Raja kemana pun Bergeser Maka disini Dipukul Tentu disini Gajah dan Benteng Yang terancam Setelah dipukul Akan terjadi Satu perwira Kehilangan Dari Putih Teman-teman Kembali Ke posisi Disaat Kuda Kuda ini Memukul Pion F2 Langkah partai Putih Memukul dengan Raja Teman-teman Pion Kali pion Sekaligus Cek G3 Raja Pion Kali pion Dan disini Datang Gajah Memukul Pion Kuda G7 Dan Datang Kuda G5 Ancaman Pion F7 Tentunya Dipukul oleh Kuda Dan disini Ternyata Langkah Taktik Yang memang Dimainkan oleh Putih Teman-teman Jika dia Mengukul Kuda Tentu Dia akan Harus kehilangan Kuda Juga Dia Membuang Kuda Ke F7 Tapi Dari Alexander Petrov Yang Megang Buah Hitam Ternyata Dia Di Posisi Ini Teman-teman Bukan Menghindar Gara-gara Diancam Menterinya Atau Dia Memukul Kuda Yang Mukul F7 Karena Ketika Dia Memukul Kuda Tentu Dia Akan Kerugian Satu Purwira Teman-teman Kemanapun Raja Lari Ini Maka Disini Satu Purwira Jadinya Rugi Dari Hitam Jadi Di Posisi Ini Yang Sangat Pelik Dari Kombinasi Tadi Tapi Kalau Teman-teman Tidak Berani Tidak Boleh Dicoba Dari Hitam Dia Malah Rokade Teman-teman Langsung Dipukul Menteri Oleh Tapi Datang Gajah Cek Yang Masa Harus Bergeser Ke H3 Datang Disini D6 Tentu Tetap Cek Kalau Dia Menutup Dengan Pion Maka Akan Datang Benteng Lagi Cek Tentunya Atau Akan Dikorbankan Langkah Partai Dia Menutup Dengan Pion Yang Di E6 Teman-teman Kuda Disini Cek Dan Dilanjutkan Dengan Raja Ke G4 Disini Langsung Dipukul Oleh Kuda Kuda Kali Kuda Dan Gajah Kali Kuda Sekaligus Cek Raja Sekarang Sudah Mulai Kehilangan Jati Diri Mau Kemana Dia Akhirnya Dia Mengembara Dari Putih Teman-teman Raja G5 Karena Langkah Paksa Benteng Cek F5 Raja Disini Ke G4 Lagi Kalau Disini Putih Turun Tentu Tidak Bisa Dia Memang Harus Kembali Dan Kalau Hitam Ingin Merebut Kembali Menterinya Tentu Di Posisi Ini Langsung Didapat Tapi Tidak Langkah Dengan Alexander Petrov Dia Memilih H5 Tentu Dipaksa Dari Raja Ini Harus Bergeser Lagi KH3 Dan Setelah KH3 Langsung Cek Teman-teman Tau Dimana Checkmate Ya Betul Langsung Benteng KH3 Checkmate Teman-teman Luar biasa Dari Alexander Petrov Kita Lanjut Ke Partai Berikutnya Putih Dibegang Oleh Polugavski Dan Hitam Dibegang Oleh Rasid Gibiatovic DRSF Kampionship Pada Tahun 1956 Dimulai D4 Kuda F6 Dibalas Dengan C4 Dan D6 Kuda C3 E5 Dan E4 Pembukaan Sentrum Ini Teman-teman Dengan Varian Ukraina Dimainkan Departa Ini Diterima Pion Kalipion Dan Menteri Kalipion Kuda C6 Dengan Mengancam Menteri D2 D6 D3 Gajah G7 Dan Gajah KB2 Prokade Dari Hitam Gajah D3 Kuda KG4 Kuda G KE2 Disini Menteri K4 Ancamannya Tentu Disini F2 Tapi Dibalas Dengan Kuda G3 Kuda Disini Kembali Lagi Ke E5 Dengan Mengancam Gajah Terang Dari Putih Putih Disini Langsung Rokade F5 F3 Dan Gajah KH6 Setelah Menteri Diancam Dia KD1 F4 Dan Lagi Lagi Karena Semua Serbat Rancam Teman Teman Akhirnya Kuda Ke E2 Lagi G5 Serangan Total Dari Hitam Membuat Langkah Paksa Tentunya Disini Kuda GD5 Ingin Melirik Pion C7 Sekaligus Mengancam Benteng Nantinya Tapi Tetap Diabaikan Dengan G4 Tapi Dia Akhirnya Mendorong Pion G3 Ini Teman Teman Pion Kali Pion Dan Pion Kali Pion Menteri KH3 Tentu Menteri Ini Menjadi Teka Teki Teman Teman Karena Kalau Pion Ini Dipukul Akan Datang Kuda Yang Mukul F4 Ternyata Langkah Dari Putih Gajah Disini Keinam Teman Teman Karena Dia Tahu Kalau Dia Menaikan Kuda Pasti Dipukul Benteng 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 Tapi Jika Disini Dari Putih Tertarik Dengan Kuda Ini Teman Teman Akan Datang Dipukul Terlebih Dahulu Kudanya Setelah Dipukul Lagi Maka Gajah Cek Di E3 Tentu Disini Alamat Checkmate Teman Teman Baik Kemungkinan Yang Lain Jika Disini Gajah Memukul Kuda Akan Datang Kuda Lagi Yang Memukul Dan Setelah Dipukul Maka Disini Gajah Ini Memukul Kuda Karena Ini Yang Mengunci Langkah Bagus Dari Putih Teman Teman Setelah Benteng 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 Kuda Kuda KF4 Misalnya Menteri Tentu Memukul Sekaligus Cek H1 H4 G1 Baru Sekarang Dipukul Sangat Bagus Tentunya Teman Teman Kembali Ke posisi Di saat Gajah E6 Langkah Partai Gajah KC2 Teman Teman Untuk Menghindari Kuda Ini Atau Dipukul Kuda Benteng KF7 Artinya Tetap Membiarkan Kuda Ini Teman Teman Diancam Oleh Pion Raja Ke F2 Dibalas Dengan Cek Ke H2 Raja Ke E3 Dan Sekarang Disini Dipukul Kuda Terlebih Dahulu Pion Disini Mengukul Dan Kuda Ke B4 Ancamannya Tetap Gajah Terang Dari Putih Benteng Benteng K1 Mengancam Menteri Benteng Disini Mengukul F4 Mengabaikan Menterinya Teman Teman Langsung Diterima Oleh Putih Dan Ternyata Dia Cek Di F3 Dia Tidak Mengambil Kesempatan Menteri Raja Ke D4 Masih Ada Celah Untuk Masuk Atau Meloloskan Diri Gajah G7 Sekarang Sudah Terkunci Raja Ini Teman Tidak Bisa Lari Kemana Mana Ampat Masih Mencoba Memeloloskan Diri Disini Dan Dibalas Dengan C5 Sudah Masuk Ke Langkah Serba Salah Akhirnya Enpasan Pion Kali Pion Tetap Ancaman Cek Met Gajah Keditiga Dan Disini Teman Teman Dilanjutkan Dengan Langkah Kuda Ini Mengukul Gajah Sekaligus Cek Masih Dia Bisa Dijalankan Kesempat D5 Cek Dan Pion Kali Pion Pion Kali Pion Cek Ke B5 Nafas Terakhir Dia Datang Benteng Ke B8 Dan Setelah Ke B8 Ini Teman Teman Mau Menyerah Tapi Malu Tapi Dia Masih Menjalankan Ke A5 Tau Teman Teman Langkah Matnya Dimana Ya Disini Kuda Datang Kesin 6 Cek Memang Belum Mat Teman Tapi Dari Putih Menyerah Karena Satu Langkah Lagi Dipastikan Mat Kemana Kemenang Kemenang Matnya Adalah Raja Ini Dipastikan Lari Ke A6 Kenapa Dia Menyerah Karena Akan Datang Checkmate Disini Kita Lanjut Ke Partai Berikutnya Di Partai Ini Teman Teman Putih Dibegang Oleh John William Dan Hitam Dibegang Oleh Paul Murphy Di New York Pada Tahun 1857 Dimulai Dari E4 E5 Dijawab Oleh Murphy F4 Dijawab Oleh Putih Dia Menantang Gambit Raja Dengan Sang Maestro Tapi Dari Murphy Tidak Menerima Pion F4 Ini Melainkan Menjadi Gambit Tandingan Dan Disini Dipukul Oleh Putih E4 Dan Kuda Ke C3 Lagi Lagi Dari Murphy Disini Membiarkan Kedua Pion Masuk Karena Sekarang Sudah Dijaga Oleh Kuda Kuda F6 Menjaga Pion Dan D3 Gajah Disini Langsung Mengumpin Kuda Dan Gajah D2 E3 Dibalas Dengan Gajah Gali Pion Rokade Dari Paul Murphy Teman Teman Gajah D2 Datang Gajah Memukul Dilanjutkan Dengan Pion Memukul Gajah Dia Bukan Gajah Teman Teman Benteng C Ke E8 Gajah Ke E2 Gajah G4 Disini Langkah Langkah Yang Sangat Brutal Nanti Dari Paul Murphy Kombinasinya Teman Teman Simpat Dibalas Oleh Putih Dan C6 Pion Kalipion Kuda Kalipion Dan Raja F1 Untuk Menghindari Kerugian Satu Perwira Perhatikan Teman Teman Jika Disini Dari Putih Kuda F3 Maka Akan Datang Dipukul Tentu Disini Masih Bisa Dipukul Dengan Gajah Kuda G4 Dia Tetap Harus Menyerahkan Perwiranya Karena Kemana Pun Raja Disini Gajah Tetap Mat Atau Tetap Mati Gajahnya F2 Misalnya Malah Disini Akan Dipukul Kembali Ke Posisi Disaat Kuda Ini Mengukul Pion Raja Ke F1 Jawaban Dari Putih Disini Langsung Dipukul Oleh Benteng Ternyata Kuda Yang Mukul Dan Disini Datang Kuda Ke D4 Tetap Harus Kehilangan Satu Perwira Menteri Ke B1 Malah Meninggalkan Sekalian Dan Disini Datang Cek Oleh Gajah F2 Kuda G4 Cek Digiring Ke Arah Yang Memang Harus Mat Jika Disini Raja G3 Teman Teman Tentu Matnya Lebih Cepat Akan Datang H3 Misalnya Cek Men Dijamin Cek Men Jika Ke Arah Sana Teman Teman Kembali Ke Posisi Kuda Cek G4 Langkah Partai Raja G1 Artinya Dia Bersembunyi Teman Teman Kuda F3 Sengaja Diberikan Biar Terbuka Dan Dipukul oleh Pion Menteri Disini G4 Tidak Bisa Ditutup Tentunya Teman Teman Raja G2 Dan Menteri Ke F2 Hanya Dipaksa Untuk Naik Ke Atas H3 Disini Langsung Dipukul Cek Dan Satu-satunya Hanya Bisa Jalan Ke H4 Kuda K6 Datang Menteri G1 Jawaban Partai Kuda F5 Disini Sudah Masuk Ke Langkah Serba Salah Dengan Ancaman Checkmate Teman Teman Setelah Dicek Lari Kegi 5 Dan Checkmate Luar Biasa Langkah Dari Paul Murphy Ini Teman Teman Kita Lanjut Ke Partai Berikutnya Putih Dipegang Oleh Nikolai Dan Hitam Dipegang Oleh Yuri Averbach DUSR Kampionship 1957 Dimulai D4 Kuda F6 C4 E6 Dan Kuda F3 D5 G3 Dan Gajah G7 Pembukaan Catalan Dimulai Di Permainan Ini Teman Teman Gajah G2 Dan Langsung Rokade Putih Juga Rokade Kuda BGD7 Menteri C2 Dan C6 Gajah GF4 B6 Dilanjutkan Dengan Kuda F D2 Gajah B7 Dan Dibalas Dengan E4 Artinya Dia Betul-betul Mendesak Untuk Diterima Pion Ini Teman Tapi Tetap Diabaikan Dengan Menggeser Benteng Kesilapan Dijab Oleh Hitam Kuda C3 C5 Sekarang Malah Putih Yang Menerima Tawaran Itu Duluan Dipukul Oleh Pion Dan Kuda Kali Pion Kuda Kali Kuda Kali Kuda Dibalas Dengan Pion Kali Pion Sekaligus Mengancam Menteri Dan Disini Menteri Ke 4 Untuk Mengambil Pion Itu Sekaligus Mengancam Pion A7 Kuda C5 Dan Dibalas Dengan Menteri Memukul Pion Yang D4 Kuda Benteng C5 Dibalas Dengan Gajah Ke E3 Gajah Langsung Ngukul Sekaligus Ngancam Menteri Dan Disini Menteri Ke B1 Teman Teman Gajah Kali Gajah Raja Kali Gajah Dan Benteng Ked D5 Dibalas Dengan Benteng Ked G1 Karena Takut Kalah Kekuatan Gajah KF6 Dan Raja G1 Benteng Ke E8 4 H5 Dibalas Dengan Kuda C4 H4 Disini Tentu Langkah Sunyi Ini Tidak Kelihatan Serangannya Karah Mana Tapi Kalau Diterima Tentu Sangat Berbahaya Menteri C2 Dan H3 Mengunci Langkah Kemungkinan Disini Teman Teman Dan Sekaligus Ada ancaman Antik Menteri Yang Masuk Kedalam Tapi Dibalas Dengan Menteri Ke I2 Menjaga Terlebih Dahulu Kuda D4 Dengan Diancam Menteri Disini Teman Teman Menteri F1 Dengan Melirik Pion Yang Di H3 Tentunya Menteri C8 Melindungi Pion Gajah Kali Kuda Dan Gajah Kali Gajah Benteng Ked D2 Berniat Untuk Disusun Dibalas Dengan Menteri G4 Disini Benteng A ke D1 Tetap Teman Teman Ingin Mengambil Gajah Gelap Dari Putih Tentunya Perhatikan Perhatikan Langkah Yang Membuat Dari Putih Ini Serba Salah Di Posisi Ini Teman Teman Detik Detik Menyerah Dari Putih Hitam Membuang Gajah Memukul Pion F2 Cek Ini Sudah Masuk Langkah Serba Salah Teman Teman Jika Dipukul Dengan Benteng Dia Harus Kehilangan Menteri Baik Kembali Ke Posisi Di Saat Gajah Ini Memukul Cek Langkah Partai Dipukul Oleh Menteri Teman Teman Tebak Satu Langkah Ini Teman Teman Yang Membuat Dari Putih Menyerah Kemana Langkahnya Baik Langkah Yang Tidak Masuk Akal Sekilas Adalah Hitam Membuang Menteri Dengan Mukul Benteng Ke D1 Disini Dari Putih Menyerah Kok Menyerah Mungkin Itu Pertanyaannya Dari Kawan Kawan Baik Ada Dua Kemungkinan Langkah Terbaik Disini Semisal Ditutup Dengan Menteri Teman Teman KF1 Tentu Disini Akan Dipukul Oleh Benteng Ketika Dipukul Dengan Kuda Kuda Ketika Benteng Dari Hitam Sekaligus Ada Ancaman Jack Met Atau Harus Kilangan Menteri Ketika Dipukul Dengan Menteri Akan Datang Langkah Seperti Ini Satu F1 B B Tidak B Tidak B B B Tidak B Tidak B 4 C5 Kuda F3 Dan E6 D4 Pion Kali Pion Dan Kuda Kali Pion Kuda GF6 Pembukaan Sicilia Dimulai Kuda C3 Dan D6 G4 Kuda C6 Dan G5 Langsung Varian Ini Teman Teman Cukup Tajam Sebenarnya Ketika Putih Benar Kelanjutan Dari Langkahnya Teman Kuda GD7 Di posisi Ini Seharusnya Dia Menaikan Menteri Untuk Mendesak Dilajur Sayap Raja Tapi Langkah Partai Gajah G3 A6 H4 Dibalas Dengan Gajah G7 Menteri D2 Kuda Disini Kali Kuda Dan Menteri Yang Mengul Kuda Rokade Dari Hitam Karena Sudah Dirasat Aman Teman Teman Tapi Dari Putih Dia Memilih Untuk Rokade Panjang Artinya Ingin Total Serangan Ke Ara Sayap Raja B5 Langsung Benteng G1 Dibalas Dengan Benteng B8 Sudah Tidak Tajam Lagi Ara Serangan Dari Putih Diabaikan Oleh Hitam H5 Disini Tetap Ke B4 Ternyata Dia Memindahkan Kuda Terlebih Dahulu Diterima Teman H6 Tentu Disini Tidak Bisa Didorong Pion Ke G6 Karena Tetap Ancaman Checkmate Dari Hitam Memberikan Kuda Ke E5 Teman Teman Diancam F4 Dia Tidak Menggeser Kudanya Karena Tau Bahwa Ketika Diangkat Akibatnya Akan Checkmate Menteri Ke C7 Dibalas Dengan Pion Kalipion Dan Gajah Ke F5 Ancaman Checkmate Juga Disini Teman Teman Benteng G2 Untuk Melindungi C2 Ini Benteng Kesilapan Dengan Robol Serangan Benteng Disini Dinaikan Juga B3 Disini Sudah Masuk Ke Langkah Yang Sangat Sensitif Dari Putih Teman Teman Dipukul Oleh Pion Dan Dipukul Oleh Benteng Raja Kedis 1 Sudah Tidak Terpin Lagi Atau Tidak Open Lagi Teman Teman Tapi Dari Hitam Memilih Gajah KF6 Dia Meninggalkan Benteng Perhatikan Teman Teman Disini Agak Seru Teman Teman Jika Disini Teman Teman Gajah Yang Dipukul Oleh Pion Maka Tentu Disini Agak Sedikit Aman Posisi Dari Kuda Ini Teman Teman Dan Tidak Ada Ancaman Checkmate Tentunya Kembali Ke Posisi Disaat Gajah Ini Ke F6 Langkah Partai Dia Tertarik Dengan Benteng Datang Ke C1 Cek Raja Ke E2 Dan Kuda F3 Sekilas Disini Diberikan Memang Tapi Ada Ancaman Menteri Kuda Diberikan Tapi Disisi Lain Menteri Diancam Langkah Partai Jika Misalnya Dipukul Tentu Diharus Kehilangan Menteri Tapi Disini Tidak Akan Mukul Menteri Akan Mukul Cek Karena Ada Langkah Mat Walaupun Menteri Diberikan Tidak Akan Dipukul Oleh Hitam Ketika Disini Ditutup Dengan Benteng Datang K1 Tentu Menteri Disini Tetap Terancam Dan ketika Dibukul Oleh Pion Datang H5 Wajib Bergeser Karena Kalau Ditutup Oleh Benteng Cek Met P3 Ketika G3 Maka Disini Cek Met Kembali Ke posisi Disat Kuda F3 Langkah Partai Menteri KB4 Menghindari Ancaman Tersebut Dan Disini Benteng K8 Untuk Mengepin Gajah Kelap Dari Putih Dipukul Kuda Dan Dipukul Cek Ke F2 Lagi Dibalas Dengan H1 Masih Belum Sadar Bahwa Tetap Ada Ancaman Cek Met Disini Dari Putih Menjawab Gajah Ke G1 Teman Teman Datang H3 Cek G3 Dan Menteri Ke F1 Pilihannya Disini Harus Ditutup Teman Teman Karena Tidak Bisa Bergeser Dan Setelah Ditutup Ke F2 Satu langkah Dari Putih Menyerah Kemana Menyerah Baik Silahkan Teman Teman Tebak Kemana Menyerah Langkah Dari Hitam Kok Bisa Menyerah Kalau Sama Berarti Sama Pemikiran Teman Teman Dengan Grandmaster Yang Mempunyai Permainan Terbaik Divider Record Adalah Jawaban Benteng G3 Disini Dari Putih Menyerah Apakah Sama Dari Teman Teman Baik Kenapa Dia Menyerah Karena Kalau Dipukul Akan Datang Jack Met Yang Tidak Bisa Ditawar Makanya Di posisi Jack Ini Langsung Menyerah Kita Lanjut Ke Partai Berikutnya Di Partai Yang Terakhir Ini Teman Teman Putih Dipegang Oleh Sansonov Dan Hitam Dipegang Oleh Rasid Ghibiatovic Dikazankan Kampionship Pada Tahun 19 19 29 Dimulai Dari E4 E5 Kuda C3 Kuda F6 Disini F4 Dijawab oleh Putih D5 Tentu Tentu Disini Pion Yang Di E5 Ini Teman Teman Ganggur Dari Hitam Ini Disebut Adalah Gambit Viena Atau Viena Gambit Dipukul Sekaligus Mengancam Kuda Dan Kuda Kali Pion Ketika Dipukul Hanya Terjadi Pertukaran Kuda F3 Dijawab oleh Putih Dan Disini Gajah Kedempat Teman Menteri G2 Dan Dipukul Kuda Pion Kali Gajah Dan Gajah Kedempat Dibalas Dengan Menteri Kedempat Cek Dengan Dua Ancaman Yaitu Pion Yang Di B7 Tentunya Sinam Dipukul Disini Pion Teman Teman Oleh Putih Karena Benteng Yang Dialapan Nganggur Tapi Disini Diabaikan Oleh Hitam Dengan Memukul Kuda Yang F3 Dari Putih Memilih Benteng Teman Teman Gajah Disini Memukul Pion Sekilas Langkah Ini Tidak Berefek Teman Teman Padahal Pion Itu Dipukul Untuk Ketika Dicek Tidak Bisa Menjaga Petak G3 Jika Disini Dipukul Oleh Gajah Akan Datang Menteri K4 D1 Menteri G4 Dan Ketika G1 Lagi Disini Rokade Yang Mana Nanti Akan Terjebak G1 Misalnya Akan Datang CK4 D1 Dipukul Kalaupun Disini Menteri Memukul A7 Untuk Menjaga Benteng Maka Disini Akan Datang Pion Untuk Menutupi Dipaksa Satu Perwira Itu Dikembalikan Teman Teman Dan Jika Disini Memukul Maka Disini Cek Terlebih Dahulu Setelah Lari Baru Dipukul Teman Teman Kembali Ke Posisi Di Saat Gajah Kalipion Langkah Partai Ternyata Gajah Ke I2 Sepertinya Dia Mengikhlaskan Benteng Yang Di H1 Tapi Dari Hitam Tidak Tertarik Langkah Itu Teman Teman Dia Memilih CK4 D1 Dicek Oleh Kuda Kesempatan Ini Hanya Bisa Bergeser Kembali Teman Teman Inilah Detik Kemenangan Yang Sangat Brilian Dari Hitam Wajar Kalau Fide Menuliskan Ini Langkah Langkah Yang Terbaik Di Permainan Catur Dunia Teman Teman Raja Kembali Ke E1 Datang Double Check Ke D3 Tentu Disini Tidak Bisa Dipukul Kuda Karena Dua Ancaman Bergeser Lagi Ke D1 Teman Teman Perhatikan Langkah Mat Yang Sangat Indah Dari Hitam Dengan Check Ke E1 Tidak Bisa Dipukul Raja Tentu Dipukul Benteng Dan Langsung Dicrossing Oleh Rasid Kibiotovic Checkmate Kuda F2 Bukan Bukan Menyerah Tapi Checkmate Baik Sebagai Referensi Saja Ini Teman Teman Kalau Teman Teman Berharap Bahwa Setiap Teman Teman Main Di Partai Nyata Sama Dengan Yang Di Video Tutorial Tentu Tidak Akan Pernah Ketemu Tapi Yang Teman Teman Lihat Adalah Teknik Bagaimana Pertukaran Antara Perwira Atau Cara Membunuh Atau Mematkan Lawan Dengan Indah Dan Sangat Sadis Misalnya Itu Hanya Sebagai Referensi Tidak Dengan Copy Paste Karena Teman Tidak Akan Menemukan Langkah Yang Sama Di Setiap Permainan Catur Karena Jutaan Permainan Catur Di Dunia Ini Tidak Pernah Sama Entah Selisih Pion Terbalik Entah Langkah Yang Tidak Tersusun Walaupun Sama Pembukaan Sicilia Misalnya Tapi Tidak Pernah Sama Dari Jutaan Langkah Tersebut Baik Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Jangan Lupa Minum Air Putih Jika Senang Mengenal Saya Catur Wassalamualaikum Wr.